Putri S. Jilid 7. Gadis itu terbelalak. Busik, pemuda itu memutar tubuhnya dan berkelebat pergi. Tawa aneh terdengar di situ dan alangkah menyakitkanlah dituduh dan dipojokan. Umur kehamilannya disamakan dengan lama pertemuannya dengan suheng kekasihnya itu. Tapi karena tak merasa melakukan itu dan benih di perutnya ini benar-benar dari pemuda itu, gadis ini marah maka murid Tung Hai Sian Li itu membentak dan mengejar, berkelebat berjungkir balik. Busik, berhenti. Pemuda itu terkejut. Ui yang meluncur di atas kepalanya dan berdiri bertolak pinggang, muka merah padam dan cupting hidung itu. Kembang krempis. Dalam keadaan biasa tentu hal ini amat menarik dan penuh pesona. Wajah dan pipi yang mangar-manggar itu amat menggairahkan. Biasanya kalau sudah begitu maka Busik akan tertawa dan memeluk kekasihnya ini, mencium. Tapi karena pemuda itu sedang marah dan dia juga tak senang, dua kali gadis ini menghadangnya maka pemuda itu pun berhenti dan bertolak pinggang. Hektometer, mau apa lagi, Ui yang? Apakah kau kira aku takut padamu? Aku mau pergi, persoalan kita sudah beres. Kenapa menghadang dan mencari permusuhan? Pergi? Sudah beres? Keparat, apanya yang beres? Busik. Kau manusia terkutuk yang belum membereskan persoalan. Aku di sini ingin menuntut tanggung jawabmu, bagaimana dengan benih ini? Apakah demikian enak kau menghindar? Heh, laki-laki sepertimu ini harus diberi pelajaran, busit. Kalau kau hendak meninggalkan aku dan lepas tanggung jawab maka kita bertanding sampai kau atau aku yang binasa. Aku tak dapat menerima sikapmu. Hektometer, begitukah? Sudah kubilang agar menunggu sampai anakmu lahir. Aku tak dapat memenuhi permintaanmu kalau belum melihat anak itu mirip wajah selapakah. Kenapa mendesak dan mencari perkara? Masalah bertanding dapat saja kita lakukan, ui yang, tapi kau akan roboh. Kau bukan tanding aku. Berpikirlah jernih atau nanti kau kubunuh. Membunuh? Bagus. Kau rupanya sudah tidak berjantung lagi, busit. Kalau kau tak mau menemaniku lagi baiklah kau atau aku yang mati. Wood dan si gadis yang menerjang dengan amat marahnya, mendidih dan bergolak akhirnya menerjang murid diransing itu dengan amat hebatnya. Ia melepas pai hajiu namun si pemuda berkelit, dikejar dan dipukul lagi dengan pukulan kedua namun masih juga menghindar. Dan ketika empat pukulan menyambar cuma-cuma, lawan tertawa mengejek maka untuk pukulan kelima pemuda ini menangkis. Ui yang, kau tak tahu diri. Kalau ingin melawan lelaki jangan dengan aku. Kau akan mampus, duk dan gadis itu yang terpental dan berjungkir balik. Akhirnya memekik dan turun lagi menyambar-nyambar, ditangkis dan terpental namun menyerang lagi. Pemuda itu sudah tak mau bersamanya lagi dan hamil tanpa suami di samping tentu saja membuat gadis itu mati gelap. Ui yang menerjang dan mainkan teklang koanjit. Tapi karena murid di Iran Singh itu jauh lebih tinggi dan semua ilmu-ilmu Dewi Laut Timur juga sudah dikenal, mengelap dan menangkis sana-sini maka langkah-langkah kakinya yang mengandalkan Jicap Jipoh kun benar-benar luar biasa dan warisan dari kitab HW Asin ini benar-benar luar biasa. Kaki yang bergeser maju mundur sudah bergerak ke sana kemari dengan amat cepatnya, selalu mendahului dan bahkan di depan lawan. Dan karena murid Tung Hai Sian Li itu memang masih bukan tandingannya dan pemuda ini melepas HW Eci maka jari api mencicip dan, bret, lukalah leher gadis itu oleh guratan panjang. Haha, lihat. Bagaimana kau melawan aku, Ui yang? Hentikan atau nanti ku bunuh. Lebih baik mati gadis itu berteriak. Kau boleh bunuh aku, busit. Bunuh pula anak di perutku ini. Ayolah, bunuh aku, atau kau mampus. War gadis itu melepas lagi, dasyat menyambar dan si pemuda mengerutkan kening. Dia melihat bahwa gadis ini benar-benar sudah nekat, sejenak tergetar oleh teriakan dan seruan itu tapi wajah dingin dan kakunya kembali. Dia sanksi keterangan itu dan tidak percaya. Anaknya atau bukan yang jelas si ibu ini terlalu menuntut, tentu saja dia marah. Maka ketika pukulan itu menyambar dan dia bertelit dengan 72 langkah sakti, mengelak dan tahu-tahu di samping Ui yang maka HW Eci-nya meluncur dan kali ini menusuk ketiak, tembus. Aung Ui yang terlempar dan terbanting. Gadis itu bergulingan dan menangis serta merintih. Ia meloncat bangun tapi roboh lagi dan mengguguk. Namun ketika ia meloncat lagi dan menggigil dengan tubuh nimbung, Seng kekasih tertawa aneh dan maju dengan cepat tiba-tiba tudingan jari api menyambar dahinya. Ui yang, sayang sekali kau harus ke akhirat. Pergilah menyusul subomu dan jangan kejar-kejar aku lagi dengan tingkahmu, chat. Jari api itu menembus dahi, berlubang dan murid Tung Hai Sian Li itu roboh. Ui yang terpekik namun sedetik kemudian menggeliat, tak bersuara dan tuaslah dia dengan mata mendeli. Dan ketika pemuda itu tersenyum dan membersihkan tangannya, seolah ingin melepas noda maka dengan tenang pemuda itu memutar tubuh dan melanjutkan langkahnya lagi. Dia tak mengurus mayat itu dan murid Tung Hai Sian Li kembali berkurang seorang. Dua tewas di tangan dua pemuda dan masing-masing sama menderita dengan amat menyedihkan. Orang yang mereka cinta dan harapkan ternyata begitu keji, tak segan-segan membunuh mereka sendiri. Dan ketika pemuda itu lenyap dan turun di bawah gunung maka untuk beberapa lama murid-murid kakek India ini tak terdengar kabar beritanya. Lenyap seperti siluman. Amblas. Namun perhitungan di antara mereka tentu saja tetap berjalan. Peklian, gadis baju putih itu, bersama dua semuanya yang lain mencari dan tetap memburu murid-murid di ransing ini. Dendam telah tertanam dan tak mungkin kematian Tung Hai Sian Li itu dibiarkan. Hampir satu tahun tiga gadis itu mencari sampai akhirnya bertemu secara kebetulan, yakni ketika gegernya kota raja oleh serbuan pemerontak. Waktu itu Antai Suma dan Tio Tai Jin serta menteri-menteri lain sedang berkabung atas wafatnya Ibu Suri. Tiga hari yang lalu Ibu Suri meninggal dan kini mereka memperingati wafatnya, mengadakan Semelah Yangan dan Tio Tai Jin sebagai kepala agama tentu saja menjadi pemimpinnya. Kaisar juga hadir dan kesedihan ini tampak di wajah setiap orang. Sudah setahun lebih Kaisar selalu murung mendengar tewasnya Hwe Sian. Jago andalannya itu tiada. Untung, karena tokoh-tokoh sesat juga sudah banyak dibunuh Hwe Sian dan hampir tak ada gangguan berarti di istana maka meskipun tokoh itu tewas. Namun istana tenang dan tenteram setahun lebih ini, kecuali hari itu. Malam itu, dalam suasana berkabung dan berkumpul di Kuil Naga dalam suasana Sembah Yangan tiba-tiba saja terjadi pukulan genta berkali-kali. Pukulan ini menggetarkan dinding istana dan Kaisar terbelalak, marah. Genta di atas menara tak boleh sembarangan dipukul kalau tidak ada sesuatu yang hebat. Dan untuk memukul genta pun harus seizin Wan Tai Suma, padahal Wan Tai Suma saat itu ada di dalam. Jadi, betapa lancangnya pemukul genta itu. Dia dapat dihukum berat untuk kesalahannya ini, penjara seumur hidup atau bunuh. Dan ketika semua juga terguncang karena genta bertalu-talu itu merobek keheningan suasana, acara sembah yang an hancur dan buyar maka Kaisar melotot dan marah, melihat seorang pengawal roboh mandi darah di muka kuil, menyeruak masuk. Ampun, bahaya, pemerontak. Ada pemerontak. Pengawal itu roboh. Dia tak sempat melaporkan semuanya karena sudah terguling dan tewas. Di dadanya terdapat sebuah golok menancap dalam, baju dan pakaiannya bersimbah darah. Dan baru saja pengawal itu roboh maka terdengarlah sorak-sorai dan gegap gempitanya pasukan pemerontak. Istana bagai roboh oleh teriakan dan pekek mereka. Bunuh Kaisar. Tangkap Wan Tai Suma, bunuh Tio Tai Jain dan antek-anteknya. Suasana menjadi riuh. Tio Tai Jain, yang berhenti memimpin sebelah yang an tiba-tiba melihat bayangan-bayangan di luar kuil. Pengawal diserbu dan kerat-kerat robohnya penjaga disusul oleh pekek dan jerit kesakitan. Seratus lebih kerabat istana dan pembantu-pembantu Kaisar menjadi panik. Mereka tiba-tiba melompat dan berlarian, mencari selamat dan jerit atau pekek para wanita tak dihiraukan. Jangankan wanita-wanita itu, para selir atau putri istana, sedang Kaisar sendiri tak mereka hiraukan dan lupa menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Hanya Wan Tai Suma dan Tio Tai Jain. Saja yang tidak berlarian seperti kerabat-kerabat istana itu. Mereka berdiri dan terbelalak di situ. Penjaga atau pasukan di luar dibantai satu-satu, roboh dan mereka lihat dengan jelas tapi Wan Tai Suma tiba-tiba menyambar dan menarik lengan Kaisar. Dialah yang berada paling dekat dengan Kaisar dan menteri utama inilah yang tiba-tiba mengajak Kaisar lari ke belakang. Ada jalan rahasia di situ, ada dinding rahasia yang dapat mereka pergunakan untuk masuk ke ruangan bawah tanah, terowongan rahasia. Dan ketika Tio Tai Jain juga ingat dan sadar dilindungi pembantu-pembantu Nfa, laki-laki tua ini pun ditarik dan diseret mengikuti Wan Tai Suma. Maka di dalam kuil sudah masuk belasan pemberontak dengan pedang atau golok berlepotan darah. Hei, itu Wan Tai Suma dan itu Kaisar. Itu Tio Tai Jain. Tangkap. Belasan orang ini menyergap. Mereka mengejar dengan bentakan-bentakan menyeramkan dan dua di antara mereka. Melemparkan piau, pisau belati kecil. Dan ketika dua senjata itu mendesing dan mendahului orang-orang di belakang maka Wan Tai Suma menjeret tertahan bahunya tertembus senjata gelap itu, juga Tio Tai Jain yang terguling dan seketika roboh. Cep-cep dua pembesar istana itu terguling. Kaisar tersentak tapi Wan Tai Suma bangkit lagi, menarik dan mengajak lari junjungannya karena pintu rahasia tinggal beberapa meter lagi. Di depan itu mereka akan membelok dan lenyap. Tapi ketika dua pisau terbang lagi menyambar dan mengenai dua orang ini, Kaisar juga tertancap bahunya maka dua orang itu roboh dan Seri Baginda berteriak. Aunggah mereka sama-sama jatuh. Untunglah, karena di belakang ada Ngo Busu, lima pengawal yang muncul dan cepat melindungi maka lima orang ini menyambar bangku dan apa saja dilontarkan kepada orang-orang di belakang itu, para pengejar. Seri Baginda, berdirilah. Biar kami berlima menghadangnya. Kaisar menahan sakit. Pisau menancap dalam dan menembus tulang belikatnya. Terbiasa hidup enak dan tak pernah sengsara membuat Kaisar hampir pingsan, penderitaan itu membuatnya tak kuat. Tapi ketika wantai suma terhuyung bangun dan dua pisau di pundak kiri kanannya itu tak dihiraukan, para pengawal dan busu-busu liai sudah berdatangan maka menteri ini menyambar junjungannya dan lari tersaruk-saruk. Baginda, peluk pinggang hamba. Lari kita. Lari. Seri Baginda setengah sadar setengah. Tidak. Genta bertalu-talu masih saja terus terdengar tapi tiba-tiba berhenti. Seseorang berteriak ngeri dari atas menara dan jatuh, suaranya berdetak dan menggetarkan. Kepalanya pecah. Dan ketika Seri Baginda mengeluh dan mencengkeram pinggang wan suma, lari dan tersoot memblok di tikungan depan maka wantai suma sudah menekan tombol biru dan dinding tiba-tiba membuka. Kita masuk, bersembunyi Kaisar didorong. Wan Sun Ya mendahulukan junjungannya baru diri sendiri. Tapi ketika ia masuk dan siap menutup pintu tiba-tiba Tio Tai Jin muncul dan jatuh bangun dengan lengan dan pundak ditancapit piau. Tai Jin Wan Tai Suma tertegun. Tentu saja sebagai sesama pembesar negara tak mungkin dia membiarkan rekannya terbunuh di luar. Kaisar sudah lenyap di dalam sementara dia mau menyusul, berhenti dan melompat lagi menunggu kepala agama itu. Tapi karena ini berarti menunda beberapa detik, riuh dan ribut di luar semakin menjadi maka tepat mereka saling menyambar tangan mendadak seseorang muncul dan dua orang itu kaget bukan main. Ha ha, apa kabar, Wan Tai Suma? Siap bersembunyi? Nanti dulu, tengoklah aku. Angin berdesir dan dua orang itu menoleh. Seorang laki-laki perlente, gagah tapi bermata keji terdapat di situ, di belakang mereka, tertawa dan di sebelah laki-laki ini terdapat pemuda berusia tiga puluhan tahun, yang tersenyum-senyum, mendorong dan tiba-tiba pintu rahasia hancur, roboh. Dan ketika dua orang itu terkejut dan mundur mebelalakan mata maka hampir berbareng mereka berseru. Tan Ong Ya Tan Kiong. Laki-laki itu tertawa. Dia memang bukan lain Tan Kiong adanya, pangeran tertua yang dulu dua tahun lalu dibuang di Pulau Pengasingan, datang dan kini muncul di situ dengan kera mengejutkan, menyerbu dan jelas inilah pimpinan pemerontak. Dan ketika Wan Tai Suma dan Tio Tai Jeng tertegun, pucat tapi lalu marah bukan main maka pemuda di samping itu berkelebat dan tertawa. Ong Ya, biarlah ku tangkap Wan Tai Suma ini untukmu. Wan Tai Suma mencabut pedang. Dia kesakitan oleh Piao yang menancap namun tak peduli, menusuk namun pemuda itu menampar dan pedang pun patah. Dan ketika pemuda itu tertawa dan meneruskan gerakannya maka Wan Tai Suma tertangkap namun berbareng tiba-tiba terdengar bentakan dan kawannya pun roboh di tangan seorang gadis baju putih. Busik, lepaskan Wan Tai Suma. Pemuda itu terkejut. Dia tak menyangka dan Tan Kiong, pangeran itu, tertotok dan mengeluh ditangkap seseorang. Bayangan putih berkeleokat di belakang pangeran itu bersamaan dengan berkelebatnya pemuda itu menangkap Tai Suma. Maka ketika pemuda itu membalik dan menoleh tiba-tiba saja dia tertegun karena itulah gadia baju putih murid utama Tung Hal Sian Li. Haha, bagus pemuda ini tertawa bergelak dan girang. Kau kiranya, pekelian. Bagus sekali. Haha, berikan Tan Ong Ya dan ku lemparkan Wan Tai Suma ini kepadamu. Aduh, rupanya kau datang tak sabar menemuiku. Haha, aku pun rindu gadis baju putih melototlah mencengkeram Tan Ong Ya dan mengangkat serta memutar-mutarnya. Busik, pemuda itu masih juga mencengkeram Wan Suma namun tidak melontarkan, biarpun mulut berbicara untuk tukar-menukar tapi hanya berhenti sampai di situ saja. Dan ketika ia membentak sementara cengkeraman diperkeras, Tan Ong Ya mengaduh maka ia membentak agar pemuda itu melepaskan tawanan. Berikan. Wan Suma, atau Wan Jing pemberontak ini kubunuh. Terpaksa, pemuda itu melemparkan Wan Suma. Ada dua hal yang membuat ia tak boleh mengulur waktu, yakni pandang mati beringas gadis itu serta lebih berharganya diri Tan Ong Ya dibanding Wan Suma. Tan Kiong adalah pucuk pimpinan pemberontak dan kehilangan pangeran itu berarti akan kehilangan segala galanya. Janji dan kedudukan muluk telah mengiming-imingi pemuda ini untuk dinikmati. Murid Tung Hai Sian Li itu benar-benar akan membunuh lawannya kalau dia main-main. Dan karena gadis itu juga tak perlu ditakuti, mendiang Tung Hai Sian Li roboh di tangannya maka dia pun melempar Wan Suma dan tertawa agar lawan menyerahkan pula Tan Ong Ya. Baik, aku memenuhi permintaanmu, adik manis. Serahkan Tan Ong Ya dan mana dua adikmu yang lain. Gadis itu menangkap dan menerimalah melempar pula Tan Ong Ya tapi Tio Tai Jin tiba-tiba berseru dan meloncat bangun agar gadis itu tak memberikan tawanannya, menahan sejenak tapi tetap pula melempar pangeran pemberontak itu. Dan ketika Tio Tai Jin membanting-banting kaki dan mengepal tinju, Wan Suma terhuyung bangun dan merangkul laki-laki tua itu maka Wan Suma berkata, Sudahlah, gadis itu benar, Tai Jinlah seorang gagah sejati. Kita harus berterima kasih karena ia telah menolong kita. Kau masuklah ke sana dan biar aku di sini. Tidak, gadis itu menoleh, berkelebat dan sudah melindungi dua pembesar ini. Kau dan Tio Tai Jin selamatkan dirimu, Wan Suma. Tentang orang ini, Hektometer, dia bagianku. Haha, busit bersiap dan mendorong pulatan Ong Ya, yang bangkit dan terhuyung pucat. Kau juga berlindung sebentar, Ong Ya. Gadis ini kawan lamaku dan biar kalian tak ikut campur dan membalik serta menyerang dengan tiba-tiba, curang sekali mendadak ia melepas hawe eci dan sinar merah menyambar. Dar gadis itu mengelak dan menendang roboh Tai Suma dan Tio Tai Jin. Serangan itu amat licik namun untung gadis ini selalu waspadalah memaki dan berjungkir balik menghindar, untung. Dan ketika ia meluncur turun namun sudah disambut serangan pemuda itu, busit bergerak dan maju dengan bukulan-pukulan hawe ekeng. Maka Wan Suma dan Tio Tai Jin terguling-guling di balik pintu rahasia dan bangun dengan muka pucat. Pintu itu sudah hancur sementara Tan Kiong lenyap bersemunyi. Agaknya, begitu pemuda itu menghadapi lawan tangguh segera diangacir, khawatir kalau Wan Suma atau orang-orangnya nanti datang. Dan ketika Tio Tai Jin mengeluh namun sudah disambar tangannya diajak lari ke dalam mencari kaisar maka dua orang itu meninggalkan pertempuran dan sekarang mereka tahu siapa dalang dari kerusuhan ini. Gadis baju putih sudah bertanding dan titik bergerak naik turun menghadapi lawannya. Dia menangkis dan membalas dan pertempuran teru terjadi di sini. Pai Hai Jiu menyambar amat hebatnya namun dengan langkah-langkah sakti pemuda itu mengelak dan menangkis. Dan ketika aduk pukulan menunjukkan tenaganya lebih kuat, seorang lawan seorang tak perlu dibuat takut maka pemuda ini tertawa bergelak dan gadis baju putih terpental berkali-kali oleh hawe eci atau pukulan-pukulannya yang hebat. Haha, kau bukan tandinganku, nonapet. Kau bukan lawanku. Daripada bermusul lebih baik berteman. Lihat, kau kalah liheduk. Plak gadis itu terlempar dan rejungkir balik. Busit mengejar dan tertawa-tawa dan jit cap jipoh kun milik hawe eci benar-benar membuat gadis ini kewalahan. Dulupun ilmu langkah sakti ini selalu membuat repot. Tapi berang bahwa pemuda itu mencuri kepandayan orang lain, membunuh dan menewaskan subuh serta sumuinya maka gadis ini meledak-ledak dan tiba. Tiba melengking yang membuat genteng di atas berhamburan. Jahanam Shibu, kau kiranya bersembunyi di pulau pengasingan. Bagus, dan sekarang kau membantu pemerontak. Pantas aku tak dapat mencarimu tapi hari ini kau atau aku yang mampus. Plak duk gadis itu terlempar dan rejungkir balik kembali, menyerang tapi ditangkis dan ia tak sempat mengelak. Tujuh kali ia terpental tapi tujuh kali itu pula ia menerjang lagi. Keganasan sikapnya seperti mendiang tunghai sian li, tak kenal menyerah, tak ada ampun. Dan ketika ia meluncur dan mencabut pedangnya, kini dengan pedang di tangan kanan dan pukulan-pukulan di tangan kiri ia menerjang pemuda itu maka sambil tertawa-tawa pemuda ini melayani dan gembira, berkelebatan dan mereka sambar-menyambar sementara pemuda itu benar-benar mengandalkan langkah-langkah saktinya jipcap jipoh kun. Ilmu dari mendiang HW esin ini memang luar biasa karena dengan kera, tiba-tiba dan amat mengejutkan ia dapat berada di kiri atau kanan lawan, bahkan di belakang dan menusuk dengan jari api ia membuat gadis itu menghindar dan melempar tubuh bergulingan. Tapi ketika gadis baju putih terdesak dan lengkingan kembali menggetarkan gedung itu, si gadis memanggil bala bantuan maka gadis baju biru, sumoinya nomor dua datang. Cici, jangan takut. Aku tak menemukan suheng jahannam ini dan maaf terlambat dan dua gadis yang segera mengeroyok dan menerjang pemuda itu membuat busit terkejut tapi hanya sekejap saja, tertawa dan mengelak dan selanjutnya bunyi set-set dari langkah kakinya itu semakin kuat. Ia dikeroyok tapi dengan HW eci dan 72 langkah sakti ia selalu di atas angin. Dan ketika tangkisan atau pukulannya juga membuat gadis baju biru terpental, pemuda ini hebat. Maka keadaan bertambah seru karena murid di ransing ini benar-benar luar biasa, apalagi ketika dia mulai menggosok-gosok telapak tangannya siap mengeluarkan gergotian hoatsut, sihir lima langit. Awas seng suci berteriak. Hati-hati, sumoin. Keluarkan pek hang koanjit. Haha, pemuda itu tertawa. Boleh, adik-adik manis. Boleh. Ayo, keluarkan pek hang koanjit dan mari sama-sama mengadu siapa lebih kuat. Dar pemuda itu pun mengeluarkan pukulan yang sama, tujuh sinar warna-warni di mana keduanya meledak dan terlempar. Pemuda itu hanya terhoyung sementara lawan terpental berjungkir balik. Dan ketika dua gadis itu menjadi marah dan menerjangkian hebat, maka di dalam kuil berkelebat bayangan hijau dan para pemberontak dihajar. Hal ini tak diketahui dua gadis itu karena mereka bertanding di belakang. Tapi ketika teriakan pemberontak lenyap diganti tepuk riuh pengawal kerajaan, yang mendapat bantuan amat lihai maka busit yang tak memperhatikan tapi kini heran oleh sorak-sorai lawan menjadi kaget. Bagus, bunuh mereka itu. Tangkap pimpinan pemberontak. Hajar. Bak Big Book di ruang dalam membuat busit curigala harus berhati-hati tapi tak perlu khawatir terhadap dua gadis ini. Bahkan, ia siap merobohkan dan mempermainkan. Telapak tangannya sudah memerah dan ilmu sihir siap dikeluarkan. Tapi begitu suara pemberontak kian surut sementara di ruang kuil sorak riuh pasukan kerajaan menjadi-jadi maka di tempat lain pertempuran masih berkobar dan keadaan berjalan imbang. Malam itu serbuan pemberontak memang tak diduga-duga dan kaisar serta menterinya kalang kabut. Wantai suma nyaris tertangkap tapi munculnya gadis baju putih membuat keadaan berubah. Namun karena murid di Ransing itu benar-benar liai dan ia dapat mengatasi lawan, datang gadis baju biru tapi bantuan itu tak banyak berarti. Pemuda ini tetap unggul maka di ruang kuil berkelebat bayangan hijau tetapi di ruang kuil dan tempat-tempat lain berkecamuk pertempuran berdarah yang membuat pasukan pemberontak berhadapan dengan pasukan istana yang siap mati. Tiga panglima lihai menyatroni. Pemberontak-pemberontak itu dan mereka ini berada di sebelah timur dan barat. Mereka tak berhadapan dengan busit karena pemuda itu lewat tengah, membentak dan menahan pemberontak-pemberontak itu dan mereka berhasil. Po Chiang Kun, yang bersenjatakan siangkek atau sepasang tombak pendek menusuk dan menikam yang membuat musuh-musuhnya roboh. Lim Chiang Kun, yang bersenjatakan gaotan juga mengamuk tak kalah garang dengan Po Chiang Kun, menusuk dan menggaet lawan hingga banyak perut atau dada terobek. Tapi karena serbuan itu berjalan tiba-tiba dan semua orang tak menyangka, gentah yang menggetarkan dinding istana itu akhirnya juga mengguncangkan penduduk. Maka suasana kalut dan ramai menjadi satu dengan demcing senjata dan teriakan atau pekek ngeri orang-orang yang luka. Tiga panglima yang mengamuk akhirnya dapat mendesak para pemberontak dan gadis baju hijau di ruang kuil juga menyelesaikan pekerjaannya. Gadis ini telah merobohkan tak kurang dari 40 pemberontak. Namun, bersamaan itu di belakang kuil terdengar jeritan dan keluhan tertahan. Busik, pemuda itu akhirnya melepas sihir di mana pekelian dan semuanya menjerit. Telapak pemuda itu yang kemerah-merahan sudah ditepuk dan begitu meledak muncullah seekor naga siluman, berkoak dan menyambar mereka dan ketika mereka mengelak tau-tau pukulan tangan kiri pemuda itu menyambar. Lawan mengeluarkan gergotian hoatsut dan saat sihir meledak tiba-tiba pemuda itu berkelebat di balik sihirnya melepas Hwee Chi. Jari api itu menyambar di saat dua gadis mengelak. Dan ketika tudingan itu mengenai pekelian dan semuanya dan gadis baju biru terbanting menjerit maka gadis baju putih, pekelian, mengeluh dan roboh bergulingan dengan baju terbakar di dada, robek dan kulit dadanya hangus. Dan saat itulah sihir meledak lagi di susul tawa bergelak pemuda ini. Gadis baju biru merintih sementara gadis baju putih bergulingan meloncat bangun, dadanya yang hangus memperlihatkan sebagian kulit pundak yang putih bersih. Haha, sekarang kau roboh, nonapek. Dan sebentar lagi kau pun menjadi kekasihku, dar. Kilatan cahaya hitam menyambar melindungi tubrukan pemuda itu ke arah lawan. Gadis baju putih mengeluh dan menggigit bibir dengan muka pucat. Terhadap sihir ia kurang kuat, apalagi menghadapi pemuda serna cambusit ini, murid seorang tokoh India yang memang pandai sihir. Dan ketika ia terkejut melihat naga siluman kembali menyerang, mulutnya dibuka lebar memperlihatkan lidah merah menjilat-jilat. Maka ia tak melihat tubuh lawannya di balik naga atau asap hitam itu. Ia mengelak dan menangkis dan kepala naga tiba-tiba pecah. Ia menghantam dengan pek hang keanjitnya yang lihai itu. Naga tiba-tiba berubah menjadi ikat pinggang, runtuh dan menggeliat sejenak di tanah, diam. Dan ketika ia tertegun dan sadar melompat bangun, tertipu maka saat itulah sepasang lengan kuat menotok dan memeluk pinggangnya, membuat ia roboh dan kembali terguling. Haha, kena krep. Lengan kuat murid diransing itu memeluk. Gadis baju putih terbanting dan pemuda itu pun ikut terbanting. Dan ketika mereka bergulingan namun gadis ini tertangkap, roboh dan lemas di bawah totokan lawan maka ia tak dapat berbuat apa-apa namun saat itu bayangan hijau berkelebat dan sebatang pedang menusuk leher pemuda ini. Jahanam binatang, lepaskan ciciku. Pemuda itu terkejutlah segera merobohkan lawan-lawannya begitu sorak kriuh di ruang kuil terganti oleh pengawal istana. Suara pemberontak tak terdengar lagi dan karena itulah ia ingin melihat, harus merobohkan dua gadis ini dulu sebelum ke sana. Tapi begitu ia berhasil melumpuhkan lawan dan saat itu sebatang pedang menyambar lehernya, cepat sekali maka pemuda yang terkejut dan melompat bangun ini tiba-tiba membentak dan apa boleh buat dia menangkis seraya melepaskan gadis baju putih itu. Plakak pedang itu terpental. Gadis baju hijau berdiri di situ dan pemuda ini tiba-tiba tertawa bergelak. Sekarang ia sudah meloncat bangun dan melihat siapa lawannya. Dan ketika ia tak kaget lagi dan sadar dengan wajah berseri-seri, lawan terhuyung dan sudah menyerangnya lagi maka gadis baju putih, yang tertotok dan menggeliat sudah mebebaskan dirinya dan meloncat bangun. Mampu membuka jalan darahnya sendiri. Sumoy, Jahanam ini minta dibunuh. Awas, ia mengeluarkan sihirnya. Jangan beri kesempatan dan mari kita selesaikan dia. Murid di Ransing itu terbelalak. Ia kagum bahwa gadis baju putih ini mampu membebaskan totokannya lagi. Dan ketika gadis itu menerjang sementara gadis baju biru juga bangkit dan sudah pulih lagi, tadi ia terjengkang oleh pukulan lawan maka busit dikeroyok lagi dan kini oleh tiga lawan sekaligus. Haha, bagus. HMM, mana Suheng? Keparat, kalian tak boleh diampuni lagi dan aku akan menurunkan tangan lebih keras. Pemuda itu berseru dan gemas. Ia tak takut dikeroyok tiga tapi Suhengnya yang tak muncul membuat ia marah. Sebenarnya ia dan Suhengnya datang berdua tapi Suhengnya itu kekaputren. Tadi Suhengnya berkata bahwa biarlah urusan itu diselesaikannya sendirian, toh tak ada yang perlu ditakuti karena di istana tak ada tokoh-tokoh berarti. Yang ada hanya panglima-panglima tinggi dengan kepandayan rendah. Bagi mereka orang-orang macam itu tak perlu dibuat takut dan tentu saja munculnya murid-murid Tung Hai Sian Li ini di luar perhitungan. Baik Busit maupun Suhengnya tak menduga bahwa tiga gadis ini hadir di situ, mengacau dan menahan mereka dan Busit marah karena ia harus menghadapi sendirian murid-murid Tung Hai Sian Li ini. Yogiwara, Suhengnya, sedang mencari kesenangannya di kaputren. Pemuda itu sedang mencari putri-putri tercantik untuk ditangkap dan dipermainkan. Mereka telah mendapat janji bahwa di samping kedudukan dan pangkat mulia juga boleh mengambil putri-putri cantik untuk dijadikan pelepas nafsu. Pemuda yang satu itu memang amat metuk keranjang dan tak pandang bulu. Maka ketika ia memasuki kaputren, sementara Suhengnya disuruh membersih dulu lawan-lawan mereka dan nanti mendapat bagiannya yang sama, Busit tertawa dan senang membayangkan hasil. Maka pemuda itu menjadi kaget dan marah ketika tiga murid Tung Hai Sian Li ini muncul. Loha tak takut tapi hilangnya suara pemberontak membuat ia was-was. Ia tak tahu apa yang terjadi di luar kuil tapi melihat berdatangan FAP pengawal kerajaan membuat ia marah. Hal ini berarti bahwa pemberontak mendapat halangan, mungkin terdesak, atau lebih hebat lagi gagal dan dipukul mundur. Dan marah kalau itu benar maka pemuda ini berseru keras dan ketika gadis baju hijau masuk dia pun tidak main-main lagi dan semua pukulan ditangkis sementara dia mengeluarkan sihirnya lagi, Go Tian Ho Atsut. Nona-nona, kalian tak dapat mengalahkan aku. Lihat, Subo kalian datang dan dengar bahwa ia meminta kalian berlutut, dar. Suara dasyat ini disusul jeritan kaget tiga gadis itu karena tiba-tiba entah dari mana datang Nfa mendadak Subo mereka Tung Hai. Muncul, membentak dan berseru kepada mereka dan gadis baju putih serta sumoinya kontan saja terkejut bukan main. Peklian, gadis baju putih telah berseru kepada sumoinya agar hati-hati terhadap sihir pemuda itu. Go Tian Ho Atsut telah mereka kenal tapi bahwa sihir itu dipakai untuk memanggil Subo mereka tentu saja mereka kaget bukan main. Di tengah ledakan asap tiba-tiba muncul, Subo mereka yang garang itu, berseru dan mengangkat tangan dan benar saja menyuruh mereka berlutut. Bentakan lawan berubah menjadi bentakan seorang wanita dan suara itu benar-benar suara guru mereka Tung Hai Sian Li. Peklian gadis baju putih sampai bengong, tertegun, begitu juga dua gadis baju biru dan hijau. Dua sumoin gadis baju putih ini juga sampai tersentak dan kaget, wajah mereka pucat. Dan ketika dua gadis itu tertegun menekuk klutut, gadis baju putih juga kehilangan akalnya dan sedetik mereka dimasuki pengaruh sihir maka pemuda itu berkelebat dan di bawah bayang-bayang Tung Hai Sian Li pemuda ini merampas pedang dan telunjuk tangan kirinya menotok tiga gadis itu sekaligus. Haha, robohlah! Tawa ini menggugah segala galanya. Gadis baju putih seketika sadar namun keadaan tak memungkinkan lagi. Dia tertipu oleh lawan dan kecerdikan pemuda itu memergunakan wajah subonya benar-benar berhasil. Murid mana tak akan tunduk kepada guru kecuali murid pemerontak. Tiga gadis ini juga begitu dan merekap pun terkecoh oleh lawan, sadar mendengar tawa itu tapi terlambat. Tak ada waktu mengelak dan busit benar-benar cerdik, licik. Namun ketika jari pemuda itu siap pernah nyentuh pundak gadis-gadis itu mendadak terdengar seruan perlahan dan seorang kakek tua tiba-tiba muncul. Anak muda, kau curang. Tak boleh mempergunakan orang yang sudah meninggal untuk menakut-nakuti orang lain, plak dan sebuah telapak lembut yang menangkis dan menolak jari busit tiba-tiba membuat pemuda itu berteriak dan terbanting. Aduh tanda seru tiga gadis itu selamat. Pek, Lian dan lain-lain sudah disambar kakek berjenggot sedade ini dan mereka ditarik bangun, meloncat sementara pemuda itu bergulingan mengadu-adu. Busit merasa jarinya tadi menusuk sekeping papan lembut namun kuat dan berdaya tolak besar, tertekuk dan jarinya seakan patah. Tapi ketika ia melompat bangun dan melihat kakek itu melotot, maka ia mendesis dan membentak, memaki. Tua bangka, kau siapa? Ada apa mencampuri urusan orang-orang muda dan ikut-ikutan? Hektometer, aku Kim Kong Seng Jin, sahabat mendiang HW Esin dan Tung Hai Sian Li. Maaf kalau aku mencampuri urusanmu, anak muda. Tapi melihat sepak terjangmu ini sungguh aku si tua tak dapat tinggal diam. Kau mempergunakan ilmu-ilmu sahabatku dan diransing, aneh. Kau siapakah dan bagaimana dapat memiliki gabungan ilmu-ilmu orang banyak? Apakah tak salah mataku melihat? Keparat, pemuda itu memaki. Aku tak kenal padamu, Kim Kong Seng Jin. Tapi karena kau telah menangkis pukulanku coba terima lagi dan sanggupkah kau menangkisnya lagi? Pemuda itu berkelebat, marah dan tak mau tahu siapa lawannya karena memang ia tak kenal. Tak tahu bahwa inilah seorang pertapa sakti dari Himalaya, sahabat dari mendiang HW Esin terutama Suhengnya, Gingo At Chin Jin, tokoh yang sudah meninggal dan yang dulu menampakkan rohnya di hadapan adik seperguruannya itu. Kepandainya dua tingkat di atas HW Esin dan tentu saja hebat bukan men, sayangnya tak pernah muncul karena sudah 50 tahun tokoh ini bertapa. Maka ketika pemuda itu menerjangnya dan busit marah bukan men, kakek ini menghela nafas dan menerima maka HW Eci, jari api yang amat dasyat itu menyambarnya, menusuk dengan keji. Cushah kakek itu menerima dan tak mengelaklah diam saja dan jari pemuda itu tepat mengenai dahinya. Busit terkejut dan heran tapi juga girang, menusuk dan tentu saja serangannya hebat sekalilah menusuk dengan penuh kebencian. Kemarahannya menggelegak. Tapi begitu jarinya mengenai dahi dan kakek itu memandangnya lembut, tersenyum, maka dahi yang ditusuk ini berubah seperti karat dan api yang menyambar kakek itu juga padam dan busit menjerit karena telunjuknya patah. Angga pemuda itu pucat dan berguling-guling laroboh melempar tubuh karena sekali ini jarinya tidak hanya tertekuk. Jari itu patah dan tentu saja sakitnya bukan men, busit menjerit dan melengking-lengking. Dan ketika ia meloncat bangun tapi gadis baju putih dan dua sumoinya berkelebat, sadar dan melat kesempatan bagus maka gadis itu melepas peheng keanjit dan tangan kanannya menampar ke tengkuk lawan, begitu juga dua sumoinya. Busit, terimalah kematianmu. Pemuda ini terkejutlah mengelak tapi kalah cepat, terpelanting dan roboh lagi dan tiga gadis itu segera mengejarnya. Pek hang koanjit. Meluncur bertubi-tubi dan pernuda itu tentu saja kewalahan. Ia sedang patah jarinya dan sakit yang hebat benar-benar menggigit, sinkangnya tak mampu dikerahkan seperti biasa. Dan ketika tiga pukulan mengenai tubuhnya, mengeluh dan bergulingan mencari selamat maka berkelebatlah kakek itu menahan tiga gadis ini, pundak mereka disentuh. Nona, biarkan pemuda itu pergi. Kalian menjauhlah. Gadis baju putih terkejutlah disentuh pundaknya namun tiba-tiba semua tenaganya hilanglah seakan dilolosi begitu pula dua sumoinya yang lain. Tapi begitu mereka terhuyung maka busit yang meloncat bangun dan marah di sana menghantam mereka dengan tangan yang lain. Kalian gadis-gadis keparat. Namun kakek itu lagi-lagi bergerak. Kakek ini telah melumpuhkan peklian dan sumoy-sumoynya dengan tepukan sinkang, membuat tiga gadis itu kehilangan tenaga dan terhuyung. Maka ketika pukulan itu menyambar dan mereka tentu saja tak dapat mengelak, mereka belum hilang kagetnya maka kakek itulah yang lagi-lagi menangkis dan menyerahkan dadanya untuk dihantam. Anak muda, tarik pukulanmu, atau tanganmu patah. Busit kaget bukan menia telah patah telunjuk kanannya dan kini dengan tangan kiri ia menghantam. Yang dituju adalah peklian dan dua saudaranya itu tapi yang menerima justru si kakek. Sedetik ada rasa kaget tapi pemuda ini inekat. Busit penasaran oleh gebrak pertama tadi dan sesungguhnya ingin mengulang. Masa ia kalah? Maka ketika kesempatan itu ada dan si kakek maju melindungi gadis-gadis itu, ia marah bahwa kakek ini pengacau di tengah jalan. Maka ia membentak dan justru menambah tenaganya. Hwekeng atau tenaga api menyembur dari tangan pemuda ini. Wuut, traak. Dan busit terbanting. Pemuda itu memekik karena pergelangannya tiba-tiba patah. Bahkan, ujung siku sampai ke ujung jari. Terbakar. Hwekeng membalik dan pemuda itu tak kuat. Dan ketika busit berteriak dan terbanting bergulingan maka berkelebat bayangan lain dan yoi giwara, pemuda asing itu muncul. Sute, apa yang terjadi? Siapa tua bangka? Ini. Aduh pemuda itu merintih dan mengeluh. Busit bercucuran air mat menahan sakit. Dia, diakim kong sengjin, suheng. Entah tua bangka dari mana tapi datang menyakiti aku. Oh, kemana saja kau ini? Kenapa terlambat datang dan membuat aku menderita? Yogiwara terkejut. Dia telah menikmati kesenangannya dengan menangkap tiga putri cantik di kaputren, melempar dan membunuh pengawal-pengawal yang berjaga. Tapi mendengar jerit dan pekik sutenya, terkejut dan mengerutkan kening karena sutenfa tentu sedang menghadap bahaya maka ia menendang pintu kamar dan dengan buru-buru dan celana. Masih kedodoran ia datang ke tempat itu, tak sadar bahwa kancing celananya menganga. Kim kong sengjin ia menuding, terbelalak. Bagus sekali, tua bangka. Aku tak mengenal dirimu tapi kau telah mengganggu suteku. Bagus, kau mencari mampus pemuda itu membentak dan berkelebat, marah dan tiba-tiba bergerak dengan langkah saktinya dan tahu-tahu ia pun sudah didekat situa. Gerak cepat Yogiwara ini jauh lebih hebat daripada sutenya, dua kali lipat. Tapi ketika ia menggerakkan tangan dan menusuk dengan hweci, ilmu andalan itu maka kakek ini pun tersenyum dan tak menangkis. Kau murid pertama diransing. Hektometer, baik sekali. Tapi sinar matamu jahat. Ah, kau rupanya telah melakukan sesuatu yang tak terpuji, anak muda. Aku jadi prihatin dan pedih lagi. Pemuda semacamu tak seharusnya berwatak kotor. Bersihkanlah atau nanti kau celaka cesah dan leher si kakek yang mental. Ditusuk hweci membuat Yogiwara berteriak dan tertekuk jarinya, melempar tubuh dan pemuda. Ini kaget karena telunjuknya matang biru lah terbelalak dan melompat bangun dan di sana sutenya berseru agar ia hati-hati, kakek itu memang lihai. Dan ketika pemuda ini melompat bangun dan pucat tapi penasaran, sama seperti sutenya tadi maka murid diransing ini membentak dan menerjang lagi, cepat bertubi-tubi namun si kakek tenang tak mengelak ke sana sini, diam dan menerima dan semua tusukan hweci mental. Kian keras Yogiwara menusuknya kian sakit pemuda itu mengeluarkan teriakannya lah kaget dan berbah. Dan ketika semua pukulannya mental dan sepuluh jari sudah matang biru maka jari kelingkingnya patah. Krek Yogiwara melempar tubuh menjerit tertahan lah pucat bergulingan bangun dan sepasang matanya membelalak lebar, sadar bahwa kiranya ia berhadapan dengan orang sakti. Tapi ketika ia gentar dan jerih menghadapi lawan tiba-tiba terdengar tawa menggetarkan yang membuat semua orang di situ terpelanting. Dan roboh. Yogi sendiri terjengkang, begitu pula tiga gadis di sana. Haha, kau mencampuri urusan anak-anak muda, Kim Kong Seng Jin. Kalau begitu aku keluar dan ikut campur pula di situ berdiri seorang laki-laki gagah yang entah dari mana munculnya, bermuka merah dan laki-laki ini tahu-tahu menyambar Yogi. Pemuda itu berkelit tapi kena juga, kaget dan mendadak ubun-ubunnya di tiup. Penaga dasyat menyembur keluar. Dan ketika pemuda itu terkejut dan wajah tiba-tiba merah pula, seperti laki-laki gagah itu maka ini mendorongnya dan berseru. Hadapi kembali lawanmu, bunuh dia. Yogiwara berubah seperti jago berkeruyuk yang baru di siram air. Pemuda ini tiba-tiba beringas dan ia tertawa bergelak. Semacam tenaga sakti memasuki kepalanya dan ia seakan ditiup, melembung dan tiba-tiba pemuda itu melompat dengan amat garangnya. Lompatannya jauh dan kuat sekali, meneru dan siapapun roboh di terjang angin lompatannya ini, termasuk gadis baju putih yang baru saja berdiri. Bangun dihantam tawa menggetarkan laki-laki bermuka merah itu. Dan ketika gadis itu berteriak karena pemuda ini seakan hari mau tumbuh sayap, si kakek terkejut dan mengelak maka HWH yang tadi diterima sekarang ditangkis. Plak dan, kakek itu terdorong mundur. Sekarang lawannya kuat bukan main dan murid di ransing itu tertawa bergelak, menerjang dan melepas lagi serangan bertubi-tubi dan Kim Kong Senjin mengelak dan menangkis. Setiap menangkis tentu tergetar. Dan ketika kakek itu berubah dan menjadi merah, lawan kesurupan tenaga gaib maka ia membentak dan kedua tangannya tiba-tiba meledak mengeluarkan cahaya biru. Laki-laki bermuka merah sudah diam mematung dan tubuhnya pun tidak bergerak-gerak lagi. Rohnya telah memasuki pemuda itu. Hansan, kau terlalu. Keluarlah dan jangan pergunakan tubuh pemuda ini untuk menandingiku. Haha terdengar tawa berat dan menggetarkan. Di mana aku berada di situ aku dapat mempergunakan segalanya, Kim Kong, Senjin. Kalau kau takut kepadaku larilah dan cari wadah lain untuk bersembunyi. Aku tidak takut, tapi aku tak mau melukai pemuda ini. Keluarlah dan bertandinglah dengan jantan. Gadis baju putih dan lain-lain menjadi haran. Mereka melihat bahwa kakek ini mengelak dan mundur ke sana sini dan berkali-kali tergetar beradu dengan lengan lawan. Yogiwara, yang ganas menerjang si kakek juga berubah. Suara pemuda itu bukan lagi suaranya sendiri melainkan suara laki-laki gagah bermuka merah itu. Dan ketika ia memandang laki-laki itu sementara busit berdiri dan menghampiri laki-laki ini, menyentuh punggungnya tiba-tiba laki-laki itu roboh. Seperti batang pisang. Hei-i, Yogiwara membentak, menoleh pada sutenya. Jangan dekati tubuhku, anak muda. Pergi. Busit terkejut. Ia bingung dan kaget mendengar kata-kata suhengnya itu. Ia dipanggil anak muda, bukan sute. Dan ketika ia mundur dan pucat memandang seng suheng, yang sudah bukan seperti suhengnya lagi maka suhengnya itu berkelebatan cepat dan hawe ekeng atau tenaga api menyembur-nyembur ganas, menghantam dinding dan apa saja yang sebentar kemudian menimbulkan kebakaran besar. Mundur, mundur kakek itu berseru berulang-ulang. Mundur, anak-anak. Jauhi tempat ini. Awas, belar. Api menyambar lagi dengan amat hebat, dikelit dan menghantam pilar dan pilar itu pun roboh. Apinya menjilat dan belakang kulil itu pun terbakar. Dan ketika si kakek marah namun lawan tertawa bergelak, peklian dan adik-adiknya menjauh. Maka sekali lagi kakek itu membentak dan menyuruh lawan keluar dari badan orang lain. Hansan, jangan celakai tubuh pemuda itu, jangan membuat tonar. Aku peringatkan sekali lagi atau aku menaksamu. Haha, paksalah. Cobalah. Aku tidak takut ancamanmu, Kim Kong Seng Jin. Kau melanggar perjanjian dengan turun gunung. Dan siapa melanggar dia harus dihajar. Aku diminta sahabatku Gin Goat Chin Jin melerai pertikaian ini. Pemuda-pemuda itu tak boleh mengganggu tiga gadis ini. Haha, terserah. Kau dan aku terikat untuk tidak turun gunung, Kim Kong Seng Jin, dan sekarang kau melanggarnya. Aku tak peduli. Dan kau pun melanggar juga, ikul-ikut turun gunung. Aku marah melihatmu. Aku juga dimintai bantuannya oleh sahabatku di Ransing Hektometer. Kau selalu membela yang sesat, Hansan Kwei. Aku tak bermaksud membunuh pemuda-pemuda ini kecuali melarangnya mengganggu tiga gadis itu. Dan kau selalu membela yang benar. Keparat, kita sama tahu kewajiban kita, Kim Kong Seng Jin. Kau dan aku selalu berada pada pihak yang berlawanan. Tak usah banyak cakap atau kembalilah ke Himalaya. Komablar pukulan Hwe Keng kembali menghantam, ditangkis dan menimbulkan ledakan dasyat dan apinya menyambar ke segala penjuru. Kuil sudah berkobar dan kakek itu marah. Mukanya semakin merah dan matu kakek itu mencorong. Pek, Lian dan dua sumoinya mundur menjauh dan mereka pun ngeri. Dua orang itu sudah bertanding di tengah-tengah api yang menyala. Dan ketika kakek itu membentak dan berkelebatan mengimbangi lawan, Yogi Suara sudah dipakai tubuhnya untuk bertanding. Maka sinar biru menghantam sinar merah dan Hwe Keng atau tenaga api terpental. Selanjutnya kakek ini membalas dan peklian serta busit menonton. Pemuda itu sudah tak dapat bertanding karena telunjuk dan tangan kirinya patah. Busit mengharapkan laki-laki aneh ini mengalahkan lawan, terkejut dan kagum karena suhengnya menyambar-nyambar di tengah jilatan api. Tak apa-apa tapi kini kakek itu melepas pukulan-pukulan biru. Sinar merah tertahan dan akhirnya terpental ada suara menggeram-geram di tubuh suhengnya itu untuk mengeluarkan ilmu-ilmu lain. Tapi karena si pemuda hanya memiliki Hwe Eci atau Pek Heng Kuan Jit, juga Pai He Iju dan ilmu-ilmu silat dari Deran Sing di mana semuanya itu sebenarnya masih di bawah kesaktian Kim Kong Seng Jin. Maka ketika kakek itu membalas dan mengeluarkan pukulannya bersinar biru semua pukulan dari pemuda ini terpental dan hanya tenaga gaib itu saja yang masih bekerja di tubuh Yogiwara, melindungi pemuda ini. Koblok! Pergunakan ilmu lain, bocah! Mana ilmu-ilmu silatmu yang lain bukan dari si Tolol Tung Hai Sian Li atau Hwe Esin, begitu juga gurumu si tua India itu. Aku, aku tak memiliki lainnya lagi. Kepandaianku hanya ini saja, lociampul. Aku tak punya lain beres sinar biru menyambar dan menghantam pemuda itu. Orang akan merasa ganjil dan terheran-heran bahwa pemuda ini berbicara dengan suara berbeda, tapi dari mulut yang sama. Dan ketika pemuda itu terlempar dan suara berat menggetarkan itu memakinya, aneh. Sekali maka Kim Kong Seng Jin mengejar dan satu pukulan lagi menimpa kepala Yogiwara. Han Sang Kwei, keluarlah! Atau pemuda ini menjadi korban. Pemuda itu terlempar. Sekarang ia terdesak namun roh di dalam tubuhnya tak mau keluar. Han Sang Kwei masih bertahan dan apa boleh buat kakek itu mengejar dan melepas pukulan lagi. Dan ketika pukulan itu dielak namun melejit ke bawah mengenai paha pemuda ini maka pemuda itu mengadu dan Kim Kong Seng Jin sekali lagi mengancam agar tidak mengorbankan orang lain. Haha, kau memerintahku. Keparat, aku akan keluar kalau ingin keluar, Seng Jin. Kayau pemuda ini memiliki ilmu-ilmu ku tak mungkin kau dapat mendesaknya. Guglok, pemuda ini sungguh tolol. Kalau begitu aku akan memaksamu keluar. Nah, kau mengorbankan orang lain dan jangan salahkan aku seberkas sinar biru meluncur dari telapak kakek ini, mengejar lawan yang sedang bergulingan dan Yogiwara berusaha mengelak. Akan tetapi karena kesaktian kakek itu dua tingkat di atas kepandayan guru-guru yang diwarisi ilmunya, Hwe Esin maupun Tung Hai Sian Li dan Diran Sing masih di bawah Kim Kong Seng Jin. Maka ketika kakek itu berkelebat dan mengejar melepas dua pukulan beruntun, lawan tak mampu berkelit dan menangkis, dan inilah akhir dari pertandingan. Kakek itu mengeluarkan tenaga bukekangnya dan begitu tenaga ini menyambar si pemuda Yogiwara merasa disambar hawa dingin. Hwa ini membekukan tubuhnya dan tiba-tiba wekan, atau tenaga api padam. Kepandayan si kakek yang lebih tinggi tingkatnya membuat bukekang, tenaga tak berkutub, terasa dasyat. Gadis baju putih dan busit yang ada di kejauhan sana sampai berteriak kaget. Tubuh mereka tiba-tiba beku. Dan ketika Yogiwara juga terkejut oleh Sinkang Dasyat ini, menangkis namun darah tubuhnya tiba-tiba berhenti, beku, maka saat itulah pukulan kedua mengenai dadanya dan ngeek pemuda itu pun mendelik dan roboh. Teri jengkang. Sekujur tubuh dan rambutnya dingin kaku dan pemuda ini seketika terbantung. Augu sesosok cahaya melesat dari Kepala Yogiwara. Pemuda itu sendiri sudah terbanting dan tidak bergerak-gerak lagi murid di Ransing ini tewas dengan tubuh sedingin es lah tak tahan oleh bukekang itu. Namun ketika cahaya itu melesat dari Kepalan Fa, roh dari Han Sang Kwei keluar maka bermuka merah itu memasuki tubuhnya lagi dan badan yang semula diam kaku mendadak bangkit dan menerjang kakek ini. Sekarang Kim Kong Seng Jin menghadapi lawannya secara berdepan. Kakek itu mengelak sana sini tapi tetap dikejar. Dan ketika Han Sang Kwei berteriak dan melepas dorongan sinar merah, seperti Hwe Ekeng tapi lebih dasyat lagi maka letupan menggelegar terjadi di situ dan para pengawal roboh muntah darah. Tempat itu sudah dipenuhi orang karena pemberontak melarikan diri. Tan Kiong, pangeran pengkhianat, sudah lenyap meninggalkan tempat itu. Dengan amat cerdik dan licik pangeran ini mendahului busit. Meninggalkan kota raja. Dia telah mendengar tentang hadirnya seorang kakek sakti dan robohnya pemuda itu. Dan marah tapi juga penasaran bahwa orang-orang sakti selalu mengganggu. Satu atau tak mau ambil resiko maka pangeran ini melarikan diri dan menarik pasukannya, dapat menduga bahwa penyerbuannya gagal. Maka ketika dia pergi dan tak tahu akan munculnya seorang sakti lain, lawan tangguh dari Kim Kong Seng Jin maka pemberontak sudah meninggalkan tempat itu dan hanya busit serta Su Hengnya inilah yang ada. Seng Su Heng akhirnya tewas dan tinggallah pemuda itu sendirian. Tempat itu sudah diketung tapi begitu laki-laki bermuka merah menerjang tiba-tiba pukulannya meledak menggetarkan siapa saja. Bu Kek Keng bertemu sinar merah dan Kim Kong Seng Jin berseru tertahan menyebut Giam Lui Chiang, petir neraka, ilmu dasyat yang dimiliki lawannya bermuka merah itu. Dan ketika apa saja akhirnya roboh dan kubil pun meruk, keadaan menjadi gempar maka kakek itu berseru keras berpindah tempat. Rumput dan tanah terbakar dan apa saja menjadi panas. Han Sang KWI, kau tak boleh membunuh orang-orang lain. Ayolah, kita ke gunung dan kembali ke tempat asal. Keparat, tak usah kembali laki-laki itu membentak, suaranya membuat genteng dan pohon-pohon rontok, demikian dasyatnya. Kau atau aku mampus di sini, Kim Kong Seng Jin. Dan mari kita adu Bu Kek Kang Mu dengan Giam Lui Chiang. Belar suara dahisat itu kembali terdengar, merobohkan dinding yang masih ada dan gemparlah orang-orang di sekitar tertimpa gedung yang amruk. Tanah dan rumput menjadi hangus dan akhirnya mereka ini menyala. Kompleks istana dirubah menjadi lautan api. Dan ketika Kim Kong Seng Jin terbelalak dan menggerakkan tubuh Nfa ke sana kemari maka kakek ini mengibas dan pukulan tak berkutub memadamkan semua api di situ. Namun keadaan yang panas menyala sekonyong-konyong. Menjadi beku. Orang roboh dan ganti kedinginan. Bagus haha. Kau pun akan membunuh orang di sini, Kim Kong Seng Jin. Bagus. Kau dan aku sama. Baiklah, mari berlomba dan lihat siapa lebih dasyat. Klap-klap pukulan Giam Lui Chiang kembali menyambar, menyapu permukaan tanah dingin dan tiba-tiba api berkobar. Panas dan dingin sil berganti. Dan ketika kakek itu terbelalak dan memadamkannya kembali dengan Bu Kek Kang, dihantam dan dihajar lagi oleh petir neraka. Maka kompleks istana menjadi porak-poranda dan kakek itu merah padam. Mereka sekarang berkelebatan cepat dan lenyap sambar-menyambar. Han Sang Kwei, jangan merusak tempat orang. Hentikan, atau aku mengajakmu mengadu jiwa. Haha, itu yang ku kehendaki. Ayolah, mana jiwamu, Kim Kong Seng Jin, ini jiwaku. Mari, kita adu dan lihat siapa yang kuat, belar. Giam Lui Chiang kembali menyambar namun cepat dipadamkan Bu Kek Kang. Panas dan dingin. Menyambar tempat itu dan semua orang pun cerai berai. Pek, Lian dan dua sumoinya juga mundur menjauh dan menonton dengan jantung bergelebar. Pertandingan dua orang sakti ini jauh lebih hebat daripada pertandingan subo mereka dulu dengan mendiang HW Esin. Sekarang UA orang itu beterbangan dan tak menginjak tanah lagi. Setiap tubuh bergerak tentu api atau es sambar-menyambar, bukan main hebatnya. Dan ketika pohon-pohon juga tumbang dan taman menjadi hangus kehitaman, si kakek berkelebat dan menuju ke tempat lebih terbuka. Maka lawan mengejar dan di sini Hansan KWI menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan Giam Lui Chiang. Dua orang ini bertanding dan si kakek mengelak dan berlompatan. Bu Kek Kang dipakai meredam Giam Lui Chiang namun petir neraka itu muncul dan menghantam lagi. Repot. Lama-lama seluruh istana bisa habis sementara tokoh bermuka merah itu kian ganas. Hansan KWI menambah tenaganya hingga dalam jarak 100 meter Giam Lui Chiangnya meneru. Siapapun yang tersambar pasti roboh. Gadis baju putih dan dua sumoinya juga keserempet dan pakaian mereka hangus. Kulit serasa perih dan lecet disambar angin pukulan tokoh bermuka merah itu, padahal mereka 100 meter di luar pertandingan. Dan ketika pertempuran itu berjalan kian menghebat sementara si kakek berkerut-kerut, takkan ada yang kalah atau menang di antara mereka maka kakek itu membentak dan menangkis pukulan, yang saat itu kembali menderu dan menyambar dasyat. Hansan KWI, kita kembali ke gunung. Benturan dasyat terjadi di sini. Dua lengan tokoh itu bertemu dan si kakek mencengkeram tangan lawan. Dua pasang tangan saling remas dan masing-masing juga saling mengerahkan tenaga. Kim Kong Seng Jin tak menghendaki lawan melempar-lempar pukulannya merusak tempat itu dan karena itu dia menangkap dan mencengkeram telapak lawan. Bu Kek Kang bertemu Giam Lui Kang dan terdengar suara berkeretek seakan tulang-tulang mereka patah. Tapi ketika mereka diam tak bergerak dan tokoh muka merah itu mendengus, matanya berpijar dan keluar cahaya menorong. Maka si kakek mengimbanginya dan dua kekuatan Matu meledak di udara. Kau minta mampus. Ku bunuh kau, ku bunuh kau kelap dua benturan tenaga Matu itu bertemu, meledak dalam sinar biru dan merah dan dua-duanya tergetar. Hawa di sekitar dua orang itu panas dan dingin dan gadis baju putih bersama semuanya memandang terbelalak. Mereka tegang menyaksikan tontonan itu karena dua pihak mengedusin Kang. Siapa kuat akan keluar sebagai pemeneng tapi siapa kalah tentu hancur dan tewas. Dan ketika dari dua kepala tokoh itu muncul luap biru dan merah, yang biru akhirnya menjadi putih dan yang merah berubah hitam maka terdengar lagi suara berkeretek dan lutut kedua orang itu melesak ke dalam tanah. Krek peklian dan semuanya terkejut. Sebagai orang-orang persilatan tentu saja mereka tahu apa artinya itu. Dengus dari lawan si kakek tiba-tiba menjadi uap merah. Tapi ketika dari lubang hidung kakek itu juga keluar luap dingin memukul luap merah maka kaki mereka melesak lagi dan lutut terpendam sebetas paha. Kita harus menolong lociampu itu. Kita harus membantu. Gadis baju putih tiba-tiba berbisik dan khawatirlah tentu saja cemas karena tuon penolongnya mengadu sinkang. Dua saudaranya juga mengangguk tapi bingung tak tahu bagaimana. Menolong orang-orang sakti yang kepandainya sudah jauh di atas mereka amatlah berbahaya. Tapi karena kakek itu menolong mereka dan betapapun mereka harus bergerak, tak boleh kakek itu roboh. Maka gadis baju putih mencabut ikat pinggangnya dan tiba-tiba melontarkan ikat pinggang itu ketengkuk laki-laki bermuka merah. Tokoh gagah perkasa itu, tuk ikat pinggang itu hancur. Si tokoh menoleh dan melotot, gadis baju biru dan hijau juga melakukan hal yang sama tapi sabuk atau ikat pinggang mereka hancur begitu bertemu langsung terbakar dan hangus. Tengkuk si tokoh seperti api. Dan ketika laki-laki itu melotot dan membuang bentakan, meniup, maka tiga gadis itu terbanting dan mereka bagai dilempar tenaga raksasa yang amat kuatnya. Beris tiga gadis itu menjerit dan berteriak mereka terguling-guling tapi gangguan ini membuat si kakek menang angin. Kim Kong Seng Jin berseru keras mendorong lawan, berhasil dan tokoh bermuka merah itu nengeluh, terhuyung. Tapi ketika ia didesak lagi dan semakin miring, tubuhnya doyong ke belakang maka laki-laki ini mengeluh dan terhuyung. Tapi karena didesak lagi dan semakin miring tubuhnya doyong ke belakang maka laki-laki ini merebahkan tubuhnya dan secepat kilat melepaskan diri. Ia seakan tidur telentang dan Kim Kong Seng Jin terbawa ke depan, terkejut dan otomatis kakinya tertarik keluar. Dan karena lawan sudah melepaskan diri sementara ia siap menimpa, Han Sang Kwei tertawa bergelap maka tokoh luar biasa itu mencengkeram perut lawan dan Giam Lui Chi yang siap merobek usus. Aungah kakek itu menjejak dan melempar tubuh tinggi-tinggi lah tak mau. Di cengkeram meskipun saat itu ia dapat melepas pukulan pula ke muka lawan. Mereka akan sama-sama roboh dan masing-masing sama wancur. Tapi karena kakek ini berwatak lembut dan ia sudah girang melihat lawan melepaskan cengkeraman berarti mau damai maka ia tak menyangka bahwa lawan hanya berpura-pura saja dan kini menggerakkan tangan ke bawah siap menghancurkan perutnya. Kim Kong Seng Jin berseru keras menjejakan kakinya, terbang dan terkaman itu luput tapi lawan menggeliat dan menarik tubuhnya keluar, menjejak dan mengejar kakek itu lagi dan sama-sama terbang menyambar. Kejadian ini terjadi dengan amat cepat hingga gadis beju putih dan sumoinya sendiri tak mampu menangkap. Tapi ketika kaki itu menangkis dan suara menggetarkan membuat mereka roboh, tokoh muka merah terpental dan menyambar ke kiri tiba-tiba ia mencengkeram gadis baju putih dengan telapak tangannya yang lebar itu. Awas Kim Kong Seng Jin membentak dan marah. Kakek itu tak menyangka kelicikan. Lawan karena gagal menyerangnya lawan pun mencari korban lain, gadis itu. Dan ketika ia tak tinggal diam dan menyerang pula, menyuruh gadis itu bergulingan maka Hansan Kwei tertawa bergelak dan tiba-tiba membuang tubuhnya ke gadis baju hijau. Des gadis itu kena tabrak. Ia tak menyangka dan terlempar, menjerit namun tiba-tiba bergulingan meloncat bangun, dan ketika ia berdiri dan membelalakan mata maka tawa bergelak terdengar dari mulutnya dan roh Hansan Kwei telah berpindah. Haha, aku di sini, Kim Kong Seng Jin. Ayo, maju dan kita bertempur lagi. Kim Kong Seng Jin tersentaklah melihat lawan menghilang dan sebagai gantinya gadis baju hijau itu bergelak menantang. Adalah mendirikan bulu roma kalau seorang gadis tawanya seperti laki-laki, kasar dan berat. Dan ketika ia tertegun namun sadar, lawan telah mempergunakan orang lain sebagai badan kasarnya maka membentak dan menyambut terjangan gadis baju hijau yang sudah bukan. Gadis itu lagi. Peklian dan sumoinya si baju biru terbelalak. Mereka ngeri dan bucat melihat itu. Kesaktian seperti ini belum pernah mereka lihat, menyeramkan. Dan ketika sumoinya mereka itu berkelebatan dan sepak terjangnya bagai laki-laki, tak dikduk beraduk pukulan maka Kim Kong Seng Jin menjadi susah karena gadis itu bisa menjadi korban lagi, seperti murid utama di Ransing tadi. Hansan Kwei, kau licik, curang. Kau mempergunakan makhluk lemah untuk menekan aku. Hahi, tak usah banyak cakap. Bunuhlah gadis ini, Kim Kong Seng Jin, seperti tadi kau membunuh pemuda itu. Ayo, bunuh dan lepaskan bukekangmu. Si kakek pucatlah tiba-tiba menggigil dan mengelak sana sini dengan marah. Bukekang tak berani dikeluarkan dan akibatnya ia terdesak. Dan ketika petir kilat menyambar dan ia terlempar, roboh bergulingan maka busit tertawa di sana dan bersorak. Bagus-bagus, lociampuwe. Hajar tua bangka itu dan bunuh dia. Diam bentakan ini mengejutkan. Jangan cecowetan di sana, anak muda. Bantu aku menyelamatkan tubuhku dan lindungi. Gadis baju putih tiba-tiba berkelebatlah sadar mendahwi-hwi lawan, bergerak dan menusuk tubuh yang kaku itu dengan jarinya. Tapi ketika jarinya terpental karena tubuh itu semacam karet, membal dan dia berteriak maka adiknya juga bergerakan mendahului busit. Jangan, jangan sentil tubuhnya, namun Kim Kong Seng Jin tiba-tiba berseru, menjegah. Jangan dekati badan kasarnya itu, anak-anak. Pergi. Jangan tunggu. selamat menikmati